Jumat Agung Kamis malam kita ada live dari gereja Karena itu kita merayakan Malam Getsemani Malam Getsemani Malam dimana Yesus di taman Getsemani Bilang Bapak kalau boleh cawani lalu Tapi biar bukan kendaku yang jadi Melainkan kendak mula yang terjadi Lalu hari Jumatnya Saya akan pimpin perjamuan Kudus di hari Jumat itu Dan saya percaya tubuh dan darah Kristus akan menjadi Kekuatan buat kita Puji Tuhan Lalu hari minggunya kita bersama-sama Bersuka cita di dalam Perayaan Paskah Dan perayaan Paskah buat gereja kami penting Karena perayaan Paskah juga lahut gereja Berarti tahun ini Kita masuk lahut gereja kita Yang ke 13 Haleluya Nah pembahasan kita hari ini Dentang kalimat terakhir Yesus di kayu salib Yang berkata Ya Bapak Kelamcangan Bu Ku serahkan nyawaku Sebenarnya ku yang kasih dalam Tuhan Hanya ada satu orang yang bisa naikkan doa ini Karena sebenarnya ku yang kasih dalam Tuhan Setiap orang berdoa Tuhan jangan sampai mati Karena setiap orang tidak tahu kapan dia mati Tapi Yesus tahu persis Mau tidak bisa mencabutnya Dia harus menyerahkannya Karena sebelum dia menyerahkannya Mau tidak dapat mengambilnya Wuh Sama-sama bilang Yesus saya kasih Haleluya Hanya Yesus yang bisa berkata Bapak ke dalam tanganmu Ku serahkan nyawa Ada orang yang dalam doanya Tuhan saya mau mati Saya mau mati Saya mau mati Tapi karena stres Ada orang yang juga gila Udah saya mau mati Saya mau mati saja Waktu saya kenapa saya kumat Aduh Tuhan Sorry kalau kita cuma baku sedu Tuhan Ngomong Tidak sembarangan Belajar dari mulut kita Ucapkan kata-kata yang positif Tapi sebaliknya ada orang-orang yang berkata Saya belum mau mati Tapi maut datang Tapi Yesus menentukan kehidupannya Dia Allah sendiri yang mengosongkan dirinya Menjadi sama dengan manusia Dia firman yang menjadi sama dengan manusia Karena itu dia yang berkuasa atas kehidupan Dia yang berkuasa atas kematian Karena itu dia naikkan doa ini Bapak ke dalam tanganmu Ku serahkan nyawaku Kenapa dia menyerahkan? Bukan karena stres Tetapi karena sebelumnya dia berkata Sudah selesai Sudah genap Segala tanggung jawab yang harus aku bereskan Sudah aku bereskan Sekarang waktuku kembali kepada Bapak Untuk berjalan dalam kemuliaan Yang sejauh kenakan Amin Wow Kita lihat Kita lihat Kita lihat disini Klik Lukas 23 44-49 Ketika itu Hari sudah kira-kira jam 12 Lalu kegelapan Meliputi seluruh daerah itu Sampai jam 3 Jadi kira-kira 3 jam Ada kegelapan Sebab matahari tidak bersinar Dan tabir baik suci terbelah dua Kata Alkitab Dari atas sampai ke bawah Tabir baik suci itu yang memisahkan Antara Ruang suci dengan ruang mahasuci Karena imam-imam hanya bisa sampai ruang suci Dan yang bisa masuk ruang mahasuci Hanya imam besar Satu kali satu tahun Dalam hari raya pendamaian Dalam bahasa Ibrahim Dikatakan Yom Kipur Kira-kira seperti nyepinya Orang-orang Bali Mereka harus duduk Dengan kain kabung Tidak boleh nyalakan lampu Tidak boleh apa-apa Dalam kegelapan Tidak boleh makan Tidak boleh minum Mereka berpuasa Karena itu hari raya pendamaian Di saat seperti itu imam besar Boleh masuk satu tahun satu kali Ke ruang mahasuci Tabir itu terbelah dari atas ke bawah Artinya dari ide Allah Menyapa manusia Sudah tidak ada yang bisa menghalangi lagi Suara yang berkata Jangan mendekat Berubah menjadi suara yang berkata Mari kamu yang letih-letih Sudah berbual-berat Aku akan beri kelegaan Kepadamu yang sejujan katakan Amin Sehingga dengan kematian Kristus Kita yang tadinya menjauh Karena kita dikategorikan sebagai orang jauh Menjadi dekat dalam anugerahnya Kematian Kristus Merobek tabir Dari kita yang tadinya orang berdosa Menerima percikan dalam anak domba Sehingga kita menjadi Orang-orang yang dibenarkan Karena anugerahnya Sudah katakan Amin Kita lihat selanjutnya Kita lihat selanjutnya Klik Lalu Yesus berseru dengan cuara nyaring Waktu dia sudah proklamasikan Sudah selesai Waktu dia lihat tabir Sudah terbelah Berarti no distance Tidak ada lagi jarak di dalam Tuhan Tidak lagi pemisah dalam Tuhan Oleh darahnya Kita semua menjadi satu Dalam kemuliaan Yang sudah katakan Pasca itu penting Kita bisa ke gereja Atau kita tidak bisa ke gereja Kita tetap beribadah kepada Tuhan Karena buat kita Pasca adalah kebanggaan tersendiri Tirai terbelah Saya sekarang dapat dengan berani Gata Alkitab oleh darah Yesus Kita sekarang dapat dengan penuh keberanian Menghadap taktak kasih karunianya Untuk menerima pertolongan Tepat pada waktunya Karena dengan dia mati Dia bukan hanya sekedar Tuhan Dia sekedar Tuhan Raja sekedar Raja Tetapi dia menjadi Bapak yang baik Dekat dan peduli dengan saya Yang setuju katakan Yeah Kita lihat selanjutnya Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring Ya Bapak Kali dia sudah proklamasikan Sudah selesai Dia lihat Tirai sudah terbelah Berarti His job is done His mission is complete Misinya sudah terkenapi Kali dia berkata This is time for me Bapak Luar biasa Ya luar biasa Ya Bapak He knows where he is going Dia tahu kemana dia pergi Ya Bapak Dia tidak menyerahkan Hidupnya pada maut Dia tidak menyerahkan hidupnya pada kematian Dia tidak berkata Lihat nanti Dia berkata Ya Bapak Ke dalam tanganmu Aku serahkan nyawa Aku berasal dari Bapak Dan aku akan kembali kepada Bapak Buat orang Kristen Kematian bukan sesuatu yang menakutkan Kita bukan orang yang cari mati Tapi kita tidak takut dengan kematian Karena kematian hanyalah pindah alamat Paulus berkata Bagiku hidup oleh Kristus Mati adalah keuntungan Yang kita takut bukan kematian Yang kita takut hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan Yang kita takut kalau kita terlempar Dari takta kemuliaan Tuhan Makanya ada virus yang lebih berbahaya Daripada virus corona Virus itu bernama virus dosa Karena virus corona hanya dapat membunuh tubuh Tapi virus dosa dapat membuang kita jauh Dari hadapan hanyalah Tuhan Paulus jelas bilang Bagiku hidup oleh Kristus Dan mati adalah keuntungan Orang-orang percaya yang takut akan Tuhan Tidak akan takut dengan kematian Saya tidak bilang kita harus cari mati Kita harus hidup sembarangan Bukan itu Tetapi kita tahu kemana kita pergi Yesus bilang Ya Bapak ke dalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Selanjutnya dikatakan apa Dan sesudah berkata demikian Wow Ia menyerahkan nyawanya Haleluya Selanjutnya klik Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi Ia memuliakan Allah Katanya sungguh Orang ini adalah orang benar Kenapa tentara-tentara Romawi Kenapa orang-orang yang tidak percaya Akhirnya mengakui Yesus hebat Karena sampai masa titik terakhirnya Dia tetap mengucapkan kata-kata damai sejahtera Kata-kata kekuatan Kata-kata penghiburan Nyata sekarang Ia berbeda Hidup Kristen bukan berarti Tidak mengalami masalah Tidak mengalami tekalan Tetapi hidup Kristen Tidak pernah Akan mementingkan diri sendiri Hidup Kristen tidak pernah memaki Hidup Kristen tidak pernah mengeluh Hidup Kristen tidak bersunggut-sunggut Hidup Kristen tetap memuliakan Kristus Apapun yang terjadi Sudah Kalau hari-hari ini sudah harus di rumah Bisa gak sih tetap bersuka cita Bu bisa gak sih jangan ngeluh terus Aduh mama capek nih Aduh boleh ya Masa-masa seperti ini Kita justru bangun canda ceria Suka cita dalam keluarga kita Sambil kita mengingat Yesus saja disalib Tidak pernah nyalain siapa-siapa Yesus saja disalib Nikmati kok Biar kita masa-masa ini Fokus on Jesus Dan karena dia Fokus pada Bapak Kata-katanya menjadi berkat Langkah-langkahnya luar biasa Orang akhirnya mengakui Sungguh Dia ini anak Allah Tahukah sudah di masa-masa sukar Seperti ini Orang benar berbeda Yang pertama orang benar tidak pernah menyalahkan siapapun Yang kedua orang benar tidak mengeluh dan bersunggut-sunggut Yang ketiga orang benar tidak akan takut dan tertekan Dan yang keempat orang benar Tetap berpengharapan dan beriman pada Kristus Yang saya katakan Yeah Coba lihat selanjutnya Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi Yang memuliakan adalah Katanya sungguh orang ini adalah orang benar Pertanyaan saya Tetangga saudara Waktu melihat hidup saudara hari-hari ini Orang-orang di sekitar saudara Ketika melihat keadaan saudara Di tengah-tengah situasi Isu tentang COVID-19 ini Pertanyaan saya Apakah orang bisa melihat kasih Kristus dalam hidup saudara Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan Orang bisa melihat kedahsyatan Tuhan Atau orang bilang Ya ampun Sama aja kayak orang dunia Dia stres, marah-marah Dia juga negatif terus pikirannya Hello Jangan sampai kita jadi batu sandungan Kita semua menghadapi tantangan yang sama Tapi kita punya Tuhan yang berbeda Kita punya Tuhan Yesus yang menjamin Bahwa malapetaka dan marah bahaya Tidak akan menimpa kamu Yeeha Yeeha Lihat selanjutnya Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkelumun disitu Untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri Menyesal Mereka menyesal karena mereka berkata Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia Karena sekarang mereka melihat Sungguh Dia itu anak Allah Tau gak saudara Kalau kau di fitnah Kau disakiti, kau dicurangi, kau dikhianati Jangan balas Orang yang merancangkan dan jahat dalam hidup saudara Satu saat akan pulang memukul-mukul diri Menyesal Karena dari dalam kita tetap terpancar kasih Tetap terpancar damai sejahtera Tetap terpancar kemuliaan Tuhan Amin Ayo kita lihat selanjutnya Ayat 49 Semua orang yang mengenali Yesus dari dekat Termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu Ayat yang jangan Kenapa murid-murid semua rata-rata lemah Karena mereka ikut Tuhan hanya dari jauh Meskipun kita ada di rumah-rumah kita Tapi kita tidak ikut Tuhan dari jauh Kita tetap mendekat kepada Tuhan Karena kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yang setuju sama saya katakan Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan Astaga Masa di rumah masing-masing juga masih malu Kan di rumah saudara sendiri Ayolah Semua bilang Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan Amin Ketika kita menyadari Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan Kita tidak mau menjauh dari Tuhan Apapun yang terjadi Kita dekat Kita dekat Kita dekat Karena kita mengerti firman Tuhan Hanya dekat alas saja jiwa kita tenang Yang setuju katakan Amen Kita lihat selanjutnya disini Saya catat Kalimat terakhir Yesus Biasa disebut sebagai kalimat keteguhan Atau statement of persistence Kalimat keteguhan Bahwa dia bukan hanya Tuhan yang mengasihi kita Tapi dia Tuhan yang teguh Teguh dalam ketaatan Teguh dalam prinsipnya Teguh dalam keyakinan Teguh dalam pengorbanan Kita kadangkala bisa teguh Kalau kita ada hitung-hitungan Wah ini kayaknya Gue akan untung nih Gue mau coba setia Persistens ini Dari ketika dia Hidup di muka bumi Melayani Sampai tetes darah penghabisan Waktu dia menyerahkan nyawanya Dia tetap Tuhan yang persistence Tidak pernah goya Dia Tuhan yang berjanji Di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Tapi bersama aku Engkau cakep menanggung segala perkara Haleluya Nah saya catat disini Klik Kesimpulan kita jelas Yesus adalah Tuhan yang persistence Yesus adalah Tuhan yang stabil Yesus adalah Tuhan yang teguh Yesus adalah Tuhan yang tetap Pada jalannya Apa artinya? Dalam segala situasi Dia tetap mengendalikan keadaan Meskipun tubuhnya lemah Meskipun kelihatan situasinya parah Orang sudah mencelah Orang sudah menyejek dia Kata yang kau anak-anak Turun dari salib itu Buktikan kau Tuhan Tapi dia tidak membiarkan Daging menguasa hidupnya Dia tidak membiarkan Daging mengendalikan situasinya Tapi suruh aku yang kasih dalam Tuhan Dia ambil alis segala situasi Ketika orang menghujat Ketika orang memaki Dia berkata Ampunlah mereka Sebab mereka tidak tahu Mereka perbuatan Saya bangga dengan Yesus Jangan pikir Virus corona ini Bikin stres sorga Mungkin dia bikin stres Para penerita Mungkin dia bikin stres Gerakan-gerakan gereja-gereja Dia bikin stres Banyak penjabat Tapi Tuhan tetap tahu Bagaimana mengendalikan Virus ini Dalam nama Yesus Jangan seperti orang Tak berpengharapan Jangan seperti orang Tak bertuhan Jangan seperti orang yang panik Tidak tahu Mesti buat apa Seperti kayak Sudah tidak ada hari esok Sebab dia hidup Ada hari esok Bayangkan Darah sudah mengalir Seluruh tubuhnya Kondisinya sudah sangat Tarah di atas kayu salib Dia masih mengendalikan Keadaan Mau tidak bisa Mencabut nyawanya Dia yang menyerahkan Ke dalam Tangan Bapak Bapak Ke dalam tanganmu Gua serahkan nyawa kau Ini mengajar kepada kita Saya tidak perlu takut Saya tidak perlu panik Tuhan tetap akan Mengendalikan segala sesuatu Kalau disalib saja Dia tetap bisa Mengendalikan segalanya Saya tetap percaya Ekonomi saya Rumah tangga saya Masa depan saya Semua dikendalikan oleh Tuhan Virus Corona ini Hanya sementara Tetapi di ujung Lorong kesetiaan kita Pasti ada kemuliaan Dan kedasihatan Tuhan Yang sejauh katakan Amin Yang kedua Kalau kita bicara Yesus adalah Tuhan yang persisten Dia persisten Dalam menghadapi Ketidakmampuan kita Dia tetap menuntun Dengan pengharapan Ketika manusia Sudah tidak mampu Tidak mampu Menyelesaikan Urusan dosanya Tidak mampu Taat Mungkin punya Keinginan untuk taat Mungkin untuk sementara Dia taat Mungkin secara daging Dia taat Tapi dari hati Dia tidak sungguh-sungguh Bisa taat Karena itu Krisus harus mati Dia sekayu salim Dia persisten Untuk hal-hal yang Kita tidak mampu Dia tidak menghina kita Kita kalau lihat orang Tidak mau Cuma gitu aja Kita gampang sekali Menghina orang Kita gampang sekali Mengecilkan arti orang Kita gampang sekali Menertawakan kekurangan Kelemahan orang Stop Suami-suami Kalau istrimu tidak sanggup Jangan dihina Bantu Istri-istri Kalau suami Mau ada kelemahan Jangan ditertawakan Jangan diomongkan Bantu Jangan bilang kita orang Kristus Jangan bilang kita merayakan Pasca Kalau kita tidak mengerti kuasa Perkataan Kristus Dia sekayu salim Itu mengajarkan dia persisten Di tengah kelemahan kita Di tengah Kekurangan manusiawi kita Dia tetap Tuhan Menuntun dengan pengharapan Wow Anak-anak Tuhan Selalu punya pengharapan Iblis maunya kita nekat Iblis maunya kita bilang Ah gak ada jalan Gak ada jalan Gak ada jalan Tapi Tuhan bilang Aku menyertai kau Sampai kesudahan alam Apapun yang terjadi Hari-hari ini Pokoknya jangan putus asa Apapun yang terjadi Hari ini Ingatkan dirimu Aku masih punya Tuhan Tuhan yang tergantung Dan sekayu salib Tuhan yang membereskan Yang tidak mampu Aku selesaikan Dia Tuhan juga akan Memampukan ke aku Melewati hari-hari yang sukar Hari-hari ini Amin Yang ketiga Saya pelajar Yesus adalah Tuhan yang persisten Dalam menuntun kita Yang seringkali Ngeyel Dia sabar Namun mengerti cara yang tepat Kadang-kadang kita ngeyel Petrus ngeyel Guru semua boleh tergoncang Imannya karena engkau Aku sekali-kali tidak Thomas ngeyel Sebelum aku mencucukkan Jariku ke lubang bekas pakunya Aku tidak percaya Kayaknya ini kadang-kadang ngeyel Udah ke gereja Masih kepala batu Udah ke gereja Masih berjina Udah ke gereja Masih jadi orang yang gak mau ngalah Jadi istri yang melawan suami Jadi suami yang kasar sama istri Jadi mertua yang selalu cari-cari Kekurangan menantu saya Jadi menantu yang selalu cari-cari Kekurangan mertua saya Aduh gimana sih Hidup krisis itu Jangan cari kekurangan orang Hidup krisis itu diberkat Hidup krisis itu menguatkan Stop ngeyel Yesus adalah Tuhan yang luar biasa Kita yang ngeyel Dia tuntun dengan sabar Petrus ngeyel Tapi Yesus datangin dengan sabar Ibn Durya Kembali menangkap ikan Gak dapet apa-apa Yesus gak bilang Hmm Gak naik katula Gak naik katula Ha 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 Dapat gak naik Dapat gak naik Ha 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 No Dia Tuhan yang begitu sabar Dia tanya sama Petrus Adakah barang lauk diantaramu Waktu Petrus bilang tidak ada Tetap Yesus bilang Leb tebarkan jalan Mau disebarkan kanan perahu Dia bukan hanya Tuhan yang sabar Tapi dia mengerti cara yang tepat Cara yang tepat untuk membangunkan tidur kita Kadangkala kita seperti tidur Saya khawatir Coronavirus ini Inel sorga sedang membangunkan kita semua Hey I am God I am God Hey I am God Seluruh saudara yang bangga dengan Pesta pora Hari-hari ini gak ada pesta-pesta Seluruh saudara yang bangga dengan uang Uang mau bikin apa Mall semua tutup Seluruh saudara yang bangga dengan penampilan Mau penampilan kemana sekarang-sekarang ini Paling selfie Iya kan Saudara gue yang kasih dalam Tuhan Hari-hari ini gak ada orang yang bisa nunjuk jago Semua cuma minta belas kasihan Tuhan Dan di saat-saat seperti ini Kalau kita masih gak minta belas kasihan Tuhan Saya beri nama Kelewatan terus Karena di tengah manusia ngeyel Tuhan tetap adalah Allah yang sabar Dan mengerti cara yang tepat Untuk mengubah kita Untuk menyadarkan kita Untuk membangunkan kita Dan untuk mengembalikan kita Kepada kehendaknya yang sempurna Yang keempat Yesus adalah Tuhan yang persisten Dalam memastikan destiny dalam kehidupan kita Dia tidak dapat dihalangi oleh apapun Dan siapapun Tuhan bukan hanya Allah yang memanggil kita Tapi dia juga Allah yang menuntun kita Sampai sebuah destiny Yang dia inginkan dalam kehidupan kita Makanya saudara gue yang kasih dalam Tuhan Waktu Yesus berkata Ya Bapak dalam tanganmu Kusurahkan nyawa kau Dia ada pada destiny yang sempurna Dan itu sebabnya dia berkata Aku naik ke sorga Untuk menyediakan tempat bagimu Tapi aku tidak meninggalkan kamu Sebagai tim piatu Aku beri seorang penolong yang lain Tapi setelah aku selesai Menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Untuk menjemput kamu Artinya apa? Tuhan berikan roh kudus Karena Tuhan berikan destiny ilahi Tuhan punya destiny dalam hidup saudara Karena jangan cepat putus asa Hanya karena masalah Hanya karena persoalan Aduh pendeta Saya gak bisa ujian Aduh pendeta saya begini Aduh pendeta gara-gara ini Saya diberhentikan dari kantor Itu mungkin bisa diberhentikan Tuh sesaat Tapi tidak ada virus corona Atau virus apapun Bakteri apapun Yang bisa menghambat rencana Tuhan Dalam hidup saudara Tuhan akan menyempurnakan pekerjaan dalam hidup saudara Makanya kalimat Yesus yang berkata Ya Bapak dalam tanganmu ku serahkan nyawaku Artinya sampai final destiny Dia tetap mengendalikan segala sesuatu Hal ini bersyukur dan banggalah saya punya Tuhan Saya tidak akan menyerah di tengah jalan Iblis senang sekali mengintimidasi kita Supaya kita menyerah di tengah jalan Supaya kita bilang Saya udah gak kuat Saya udah gak sanggup Tapi hari ini saya mau bilang Kita sanggup bersama Yesus Yang setuju katakan Amin Haleluya My Jesus Is a persistence God Dia Allah yang teguh Dia Allah yang tidak goyah Dia Allah yang punya rencana yang dasyat Selanjutnya saya pelajari Kalimat penyerahan terakhir ini Ya Bapak Kedalam tanganmu ku serahkan nyawaku Ada sebuah pelajaran Pelajaran apa? Yang pertama Sebuah pelajaran Buat dia tahu segala sesuatu Kira-kira Tuhan tahu gak? Akhir-akhir Februari Virus Corona ini melanda di mana-mana Termasuk Indonesia Dia tahu gak virus Corona ini banyak membunuh? Dia tahu Dia tahu gak kapan virus Corona ini berhenti? Sangat tahu Karena dia tahu segala-galanya Kita gak usah sok tahu Karena dia tahu segala-galanya Kita berserah Kita dekat dia Kita bersandar padanya Kita hanya memandang dia Karena dia tahu segala-galanya Jangan sampai dia tahu segala-galanya Kita hanya harus sok tahu Ya kan? Tapi kayaknya udah gak ada jalan Belajar aja berserah Dia tahu Dan dalam kebahatauan dia Dia berjanji Pencobaan yang kamu alami Tidak pernah menemui kemampuan kamu Kuatkan hatimu sekarang Dan bilang saya masih kuat Saya tetap akan bertahan Saya tetap akan maju Saya tetap akan lihat kemuliaan Tuhan Dinyatakan yang saya katakan Amin Selanjutnya saya pelajari Kalimat penyerahan terakhir ini Bapak dalam tanganmu Kuserahkan nyawa aku Adalah sebuah pelajaran Dia punya kuasa Atas segala sesuatu Termasuk maut Makanya Alkitab bilang Hai maut Dimanakah sengatmu? Orang yang alam Kristus Yesus Tidak akan mengalami kematian Makanya Daud bilang Aku tidak akan mati Aku akan hidup Dan menceritakan Perbuatan-perbuatan Allah Mungkin setelah menantap saya Dan berkata Pendeta Jadi pendeta bilang Orang Kristian Tidak bisa mati Mati yang mana dulu? Mati fisik Semua orang bisa mati Tetapi kita tidak akan Mengalami maut Kenapa? Kematian buat kita Hanyalah pindah alamat Dari alamat yang sementara Menjadi alamat yang kekal Sorga rumah Bapak yang kekal Yang setuju berikan Sangat yang beri Yang buat Tuhan Haleluya Amin Dia maha kuasa Dia tahu segala sesuatu Dia kendalikan segala sesuatu Dan dia yang atur segala sesuatu Tugas kita cuma merelakan diri kita Diatur oleh Tuhan Yang Tuhan bilang Jangan-jangan Yang Tuhan bilang Lakukan-lakukan Yang Tuhan bilang Kuduskan dirimu Kita kuduskan diri kita Jadi ingat ya Yang pertama saya pelajari Kalimat penyerahan terakhir ini Sebuah pelajaran Dia tahu segala sesuatu Yang kedua Dia punya kuasa Atas segala sesuatu Yang ketiga Kalimat penyerahan Yang ketika Dia berkata Sekali salih Bapak dalam tanganmu Keserakan nyawaku Dia mengendalikan Segala sesuatu Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Kenapa Tuhan Ajarkan kita Untuk belajar taat Kenapa Tuhan Ajarkan kita Untuk belajar setia Karena dia Mengendalikan segala sesuatu Langit dan bumi Kata Alkitab Hanya diciptakan Dengan firman Terus sudah mau sombong Terus sudah mau panik Terus sudah mau khawatir Terus sudah mau tunggu Tuhan kau mengendalikan segala sesuatu Kalau kau mengizinkan Bada yang bernama COVID-19 ini melanda Ada masanya Kau yang akan mengendalikan Dan waktu tangan Tuhan Turun dan bilang Stop Maka stop Itu sebabnya Gereja harus terus berdoa Itu sebabnya Anak-anak Tuhan Harus terus berdoa Berdoa Kenapa yang mengendalikan Segala sesuatu Tetap adalah Tuhan Manusia hanya merekarekakan Tapi keputusan Ada di tangan Tuhan Haleluya Selanjutnya Kalimat penyerahan terakhir ini Waktu Yesus berkata Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Alas sebuah pelajaran Dia yang dapat Membereskan segala sesuatu Manusia biasanya Ngacoin aja Sudah-sudah Ya kan Orang kalau sudah Kepengen sesuatu Kadang-kadang ngacoin gitu Memaksakan dirinya Dengan segala maunya gitu Tetapi ini hebatnya Tuhan Dialah Tuhan yang Membereskan segala sesuatu Akibat dosa Seringkali manusia Buat tindakan-tindakan Yang tidak beres Akibat dosa Manusia seringkali Buat tindakan-tindakan Nekat Dan di tengah Kekacauan itu Alam membereskan Membereskan pikiran kita Membereskan hati kita Membereskan motivasi kita Membereskan hidup kita Mungkin akibat Tekanan-tekanan Ini mulut kita Jadi gak beres Pikiran kita jadi gak beres Sikap hidup kita jadi gak beres Biarkan Tuhan Yesus Yang membereskannya hari ini Waktu kita memandang salib Dan kita ingat Yesus berkata Ya Bapak dalam tangan Muka serahkan nyawaku Kita jadi ingat Iya Tuhan Dia bisa membereskan Segala sesuatu Tantara Romawi pikir Dan dia menyalibkan Yesus Dia mengacaukan Segala sesuatunya Orang-orang Farisi Orang-orang Saduki Berpikir Dengan mereka menyalibkan Yesus Mereka bisa mengacaukan Segala-galanya Dia tetap membereskan Mungkin rumah tanggamu Sedang kacau hari-hari Karena mulutmu jahat Mungkin rumah tanggamu Berantakan Karena kau suami Yang pelitnya Minta ampun Egois Kepala batu Dan mau menang sendiri Doa saya hari ini Di minggu terakhir Sebelum kita merayakan Pasca Minggu pertama Di bulan April ini Biarlah kita diberikan Kesadaran Tuhan Ampuni aku Kalau aku membuat Banyak kekacauan Apa yang aku Tidak mampu ya Tuhan Engkau yang bertindak Bereskan segala sesuatunya Bereskan pikiranku Bereskan cara Perkataanku Bereskan seluruh hidupku Karena dia Tuhan Yang ahli Dalam membereskan Segala sesuatunya Yang sudah rusak Dibetulkan Yang sudah kacau Dibereskannya Dengan anugerahnya Sempurna Haleluya Dan yang terakhir Yang akan kita bahas Ada lima hal penting Dengan kalimat Pernyataan Yesus Menambah keyakinan kita Satu Benar Yesus yang disalib Ada orang-orang yang berkata Begini bukan Yesus yang disalib Tapi Judas yang wajahnya Diserupakan dengan Yesus Seorang pengkhianat Seperti Judas Tidak punya kapasitas Untuk berkata Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Jadi teori-teori Yang berkata Bukan Yesus yang disalibkan Tapi Judas yang wajahnya Diserupakan dengan Yesus Itu teori yang betul-betul Bodoh Tak berdasar Dan buat saya Dipenuhi dengan Orang-orang yang berhati Iblis Saudara-saudara Orang-orang yang berhati Iblis Yang tidak mau Orang lain menerima Keselamatan dalam Kristus Kemudian mengarang Sebuah cerita Yang kotor dan bohong Serta penuh dusta Dan karangan Yang dikarang oleh Orang-orang berhati Iblis ini adalah Bukan Yesus yang disalibkan Tapi Judas Yang wajahnya Diserupakan dengan Yesus Siapapun pengarang Cerita itu Saya beri nama Orang yang hatinya Dirasuk oleh setan Karena tujuannya Hanya ingin Supaya manusia Tidak bisa mengalami Keselamatan dalam Kristus Padahal sungguh Dari perkataan pertama Sampai perkataan terakhir Membuktikan Bahwa yang salib Tidak mungkin Seorang pengkhianat Yang bernama Judas Tapi itu pasti Yesus Dia berasal dari Bapak Judas bukan berasal dari Bapak Sehingga Judas Tidak mungkin bilang Ya Bapak Tidak mungkin berasal dari Bapak Dia bukan hanya Nabi Dia bukan hanya Nabi Karena Nabi tidak tahu Kapan dia mati Nabi tidak punya kuasa Untuk menyerahkan dirinya Nabi tidak datang Untuk menebus dosa manusia Tapi dari kalimat-kalimat Kristus ini Mengajar kepada kita Sungguh Dia bukan hanya Nabi Apakah Yesus Nabi Yes Dia Nabi Tapi apakah Yesus Hanya Nabi Tidak Dia juga Tuhan Dari segala Tuhan Raja Dari segala Raja Haleluya Yeah Selanjutnya Dengan kalimat Pernyataan Yes Terakhir di kayu salib Bapak dalam tanganmu Kusurahkan nyawa aku Benar Yesus yang mengatur Segala-galanya Saya bersyukur Kepada Yesus Covid-19 ini Tidak boleh Menghambat kekaguman Kita akan Yesus Kalau justru dibalik Semua kita tahu Kalau Tuhan yang atur Tidak ada yang bisa Menyombongkan diri lagi Hari-hari ini Segala sendi-sendi Kemasyarakatan Berubah Hanya dengan Virus kecil Yang bernama Corona Tapi saudara aku Yang kasih dalam Tuhan Jangan khawatir God knows what to do Tuhan tahu Apa yang sedang dikerjakannya Dan ini bagian Dari nubuatan Nubuatan Alkitab Yang sedang terjadi Karena Alkitab bilang Di akhir jaman Segala sesuatu Yang bisa digoncangkan Akan digoncangkan Dan ini benar Semua sedang digoncangkan Stock market Lagi digoncangkan Falas digoncangkan Ekonomi Goncang Segala sesuatu Goncang Keamanan negara Politik Semuanya goncang Supaya tinggal tetap Kerajaan yang tidak Tergoncangkan Dan hanya satu Kerajaan yang tidak Tergoncangkan Yaitu Kerajaan Allah Kerajaan Kristus Kerajaan kebenaran Makanya Alkitab bilang Cari dahulu Kerajaan Allah Serta kebenarannya Maka semuanya Yang akan ditambahkan Kepada Berikan Tepuk tangan Yang beri Haleluya Thank you Jesus Selanjutnya Saya pelajari Dengan pernyataan Yesus terakhir Menambah keyakinan kita Benar Yesus menyelesaikan Segala yang tidak bisa Manusia selesaikan Kadangkala kita masih bertanya Betul gak ya Tuhan Bisa mengampuni dosa saya Betul gak ya Tuhan Bisa memulihkan keluarga saya Betul gak ya Tuhan Bisa menjaga saya Dari segala malapetaka ini Betul bisa gak ya Tuhan Menyembuhkan saya Betul bisa gak Betul bisa gak Betul bisa gak Dia bisa Segala sesuatu Yang saya gak bisa selesaikan Saya tinggal berserah Saya tinggal beriman Saya tinggal menantikan Waktu Tuhan Maka kita berkata Tuhan membuat segala sesuatu Indah pada waktunya Haleluya Yang kelima yang terakhir Saya pelajari Klik Dengan kalimat pernyataan Yesus terakhir di kayu salib Saya undang Krisma dan pemain musik Maju ke depan Dengan kalimat pernyataan Yesus terakhir di kayu salib Menambah keyakinan kita Benar Yesus yang menentukan Kehidupan dan kematian Bukan salib Yang menentukan Kematian dan kehidupan Bukan orang farisi Yang menentukan Kematian dan kehidupan Bukan tentara-tentara Romawi Yang menentukan Kehidupan dan kematian Tapi Yesus Jadi suratku yang kasih Alam Tuhan Kalau Yesus bilang Kau belum mati Apapun yang terakhir Kau tidak akan mati Kenapa kau takut mati Tapi kalau Yesus bilang Kau pulang Apapun alasannya Kau akan pulang Ke rumah bapak Di surga Tuhan itu Pastikan hari ini Dia kuatkan kita Dia kuatkan kita Dia pastikan kita Lebih daripada orang-orang yang menang Dia katakan Amin Tutup mata kita Mata terpejam Kepala tertunduk Aku punya Tuhan yang besar Amin Amin Yang telah berjanji Aku punya Tuhan yang besar Amin Yang telah berjanji Dan sanggup Mengenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Diterima sekarang Diterima sekarang Kemenangan Kemenangan Dan rimu Musik main dengan sangat lembut Setiap mata terpejam Setiap kepala tertunduk Setiap hati terangkat pada Tuhan Di rumah seluruh masing-masing Biarkan Tuhan kembali mengingatkan kita Dua ribu tahun yang lalu Ada sebuah sorak Persistens Ada sebuah sorak Keteguhan Ya Bapak Kedalam tanganmu Kusurahkan nyawaku Ini mengajar kepada kita Dia tetap mengendalikan segala sesuatu Ini mengajarkan kepada kita Apapun ini dia tidak kendaki Tidak akan jadi Ini tetap mengajar kepada kita Dia tahu apa yang harus dikerjakannya Dan ini mengajar kepada kita Tidak mungkin dia permalukan Dan tidak mungkin dia tinggalkan kita Saudara kau Biarlah yang atur semuanya Tuhan bukan kita Dia adalah Tuhan yang mampu Membereskan segala sesuatu Yang kalian kacau dan tidak beres Jika itu doa mu Taruh tangan kananmu di dada Bapak dalam nama Yesus Amba mengasihi jemaatmu Satu persatu Apa yang Tuhan taruh di hati amba Sudah amba sampaikan Bagi umatmu Amba doa di dalam nama Yesus Tuhan jama Setiap mereka yang taruh tangan kanannya Di dada Karena mungkin hari-hari ini Sedang bimbang Ragu Hari ini kurang memandang Pada salib Kurang yakin Bahwa segala sesuatu Tuhan yang kendalikan Dengan caranya yang ajaib Dan luar biasa Amba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jama satu persatu Sehingga kami yang menerima firman hari ini Boleh mengenal Yesus Tuhan Yang luar biasa dalam hidup kami Yang ngatur segala sesuatu Dengan kendak Yang membereskan segala sesuatu Dengan caranya Terima kasih Bapak Kami gak mau jadi orang-orang so tahu Kami gak mau jadi orang-orang yang Mengandalkan kekuatan kami sendiri Tapi kami tunduk dalam kendak Dan rencanganmu yang sempurna Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Amba juga doa buat yang sakit Setiap suruh yang sakit Letakkan tangan kananmu Di bagian tubuh Yang sakit Dan kita doa Bapak Firmanmu ya dan amin Orang percaya Firmanmu berkata Orang percaya Ketumbang tangan Buat yang sakit Dan yang sakit disembuhkan Dengan iman Kami praktekkan firman Tuhan ini Kami patahkan segala sakit penyakit Di dalam nama Yesus Tuhan jama Sakit penyakit Kau tidak punya kuasa Karena tubuh kami telah dibeli Harga mahal itu darah Yesus Darah yang tercurah Tubuh kami Lebih terkudus Bukan tempat penyakit Kami perintahkan Keluarlah menama Yesus Keluarlah menama Yesus Kuasa kesembuhan Berkat mujizat Mulai terjadi Karena kami percaya Yesus kami tidak berobat Dulu kemarin hari ini Dan sampai selama-lamanya Dengan iman kami nyatakan Oleh bilur-bilur Yesus kami yang percaya Sudah dijamat Dan disembuhkan Tuhan Dengan kuasa Luar biasa Haleluya Kami bangga punya Tuhan Seperti Yesus Satu persatu Jemaah tambah Ucapkan berkat Sehingga kami yang sudah Mendengar firman Kami tidak mau jadi orang bodoh Yang mendengar firman Tapi tidak melakukannya Kami mau menjadi orang percaya Yang mendengar firman Melakukan hidup di dalamnya Dan kasih karunia Tuhan nyata Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bangsa negara kami Indonesia Selamatkan Umat mayoritas di bangsa ini Terangi Tuntun bahwa pada keselamatan Dan kebenaranmu Secara khusus kami berdoa Buat Bapak Presiden kami Wakil Presiden Menteri Kesehatan Menteri Dalam Negeri Ketua BNPB Kapolri Dan Panglima TNI Mereka-mereka yang ada Di garis depan Untuk menghadapi virus corona ini Dalam nama Yesus Tuhan Cama Tuhan beri hikmat Akal budi Bahkan kami berdoa Untuk politisi-politisi Busuk yang saat-saat ini Masih juga memakai Kesempatan Untuk mencari Panggung-panggung politik Kami tolak Dalam nama Yesus Mereka-mereka Yang hanya mendatangkan Rode Fidei Tempra Saling menyerang Bahkan mengkritik terus Pemerintah yang sah Yang sedang menolong Banyak orang Demi COVID-19 ini Bapak dalam nama Yesus Biar damai sejahtera Atas bangsa ini Biar justru di saat-saat Seperti semua Bergandengan tangan Berfokus pada Keselamatan Untuk masyarakat Terima kasih Bapak Terima kasih Roh hikmat Pemwahyuan Turun atas Pemimpin kami Bahkan para gubernur Para bupati Para wali kota Dijaga Tuhan Dengan hikmat Tuhan Untuk mengambil Keputusan-keputusan yang hebat Terima kasih Bapak Terima kasih Indonesia selamat Indonesia tertolong Dan setiap jemaat Tuhan Yang menerima firman hari ini Diingatkan Tuhan Untuk hidup tetap Dekat dengan Tuhan Dan mengandalkan Tuhan saja Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Haleluya Sama-sama kita katakan Amen Haleluya Selamat tinggal Tuhan Firman hari ini Adalah bagian terakhir Dari tujuh pembahasan Kalimat-kalimat Kristus Dan kiranya Sudah mendapat pelajaran Yang berarti Untuk sudah menjadi orang Percaya yang tetap Teguh Tangguh Dan mengandalkan Tuhan Dalam segala perkara Sudah gue yang kasih dalam Tuhan Karena ini ibadah lengkap Ini waktunya Sudah memberi Persembahan buat Tuhan Bahkan sudah-sudah yang sudah Mengerti perpuluhan Dan sudah ada jemaat Dari gereja Better Indonesia Glow Virus Center Sudah boleh memberikan Perpuluhan Sudah juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton